Intro Gajah Mada Diah Bitaloka Skandal cinta yang berakibat perang Jawa Sunda Berdasarkan kisah dari Tutur Tinular Atau kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi Disebutkan bahwa Mahapati Gajah Mada Pernah menjalin tautan asmara dengan Diah Bitaloka Citar Resmi Seorang putri kerajaan Sunda yang terkenal dengan kecantikannya Karena kecantikannya itu pula Raja Hayamuruk, Raja Majapahit keempat Berniat mempersuntingnya sebagai istri Rencana tersebut gagal karena konon Gajah Mada berusaha menggagalkannya Sehingga terjadilah peristiwa akbar perang antara Jawa dan Sunda Yang kita kenal sebagai Perang Bubat pada tahun 1351 Masehi Cerita ini adalah salah satu versi yang beredar dan menjadi sebab-sebab terjadinya Perang Mahadasyat itu Sebenarnya pada waktu itu Gajah Mada dan pasukannya diutus oleh Raja Hayamuruk untuk menjemput kedatangan rombongan dari Kerajaan Sunda yang Membawa Putri Diah Bitaloka Citar Resmi Niat itu ternyata kemudian tidak pernah terwujud Dengan tewasnya seluruh anggota rombongan yang lalu disusul dengan berapati atau bunuh diri yang dilakukan Putri Diah Bitaloka Perang Bubat melibatkan pasukan Kerajaan Sunda yang dipimpin Maharaja Lingga Buana Wisesa Melawan para prajurit Kerajaan Majapahit di bawah Komando Mahapati Gajah Mada Perang hebat pun bertercamuk dan menewaskan Maharaja Lingga Buana Wisesa beserta seluruh pasukannya Namun kisah cinta antara Gajah Mada dengan Putri Diah Bitaloka Hingga berujung Perang Bubat banyak memunculkan perdebatan Menurut sejarawan Agus Sunyoto yang dinukil dari artikel serba sejarah Langkanya sumber sejarah perihal cerita ini menimbulkan banyak tanda tanya Munculnya berbagai spekulasi yang melahirkan berbagai varian cerita Bersifat historiografi ataupun lisan seperti cerita bahwa Gajah Mada berasal dari Galun Cinta terpendam Gajah Mada terhadap Diah Bitaloka Dan bahkan kisah saling cinta antara Gajah Mada dan Diah Bitaloka Bahkan Agus menyampaikan cerita seperti itu Lahir dari karangan-karangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan Ia menegaskan bahwa Perang Bubat tidak ada Karena itu tentu saja tidak tertulis dalam sejarah Hanya saja Belanda mengimajinasikan cerita tersebut dengan referensi melalui kitab para Raton Agus pun tegas bahwa peristiwa Perang Bubat yang salah satu penyebabnya Di antaranya karena persoalan asmara Gajah Mada dan Diah Bitaloka itu Adalah sejarah kuatan landa yang menyesatkan Terima kasih telah menonton!